Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh sesuai dengan yang lagi rame saat ini yaitu pembuatan akun harus memasukkan apa update data sintai jadi ada akun Garuda dan juga akun no boblen yang harus dimasukkan eh saya akan menunjukkan cara pembuatan akun bagi yang belum punya akun ya boblen terutama caranya adalah kita masuk ke webnya yaitu boblen yang bobb nah pada saat kita masuk ke home web utama ini kita diarahkan ada dua ini ada login bagi yang sudah punya akun kita bisa login langsung kalau belum punya maka kita register anggap saja belum punya kemudian kita register nah untuk register ada beberapa cara yang pertama dah kita register langsung ke akun menggunakan email dan password yang berikutnya adalah kita register menggunakan akun yang sudah ada di sana ada Facebook dan seterusnya nah yang hampir semuanya punya adalah Orchidid ini bagi yang sudah punya Orchidid langsung saja kita klik Orchidid disini gambar Orchidid di bawah ini yang kita klik saja nanti kita diminta untuk masuk atau sign in di Orchidid dan langsung kita akan masuk ke publon disini langsung saya contohkan yang menggunakan Orchidid karena hampir semuanya punya kita klik Orchidid nah kita diarahkan masuk ke web Orchidid nah disini ada beberapa akun ya yang sudah saya buka namanya ini kita sudah punya akun maka tinggal masuk saja sign in dengan passwordnya jangan lupa email dan password Orchidid ya Nah setelah itu ketika benar ya tidak ada kesalahan email dan juga passwordnya maka kita langsung kembali ke publon nanti pada saat awal kita diminta untuk melengkapi data siapa saya dan seterusnya nah awalnya nggak ada fotonya Nah kita bisa nambah foto itu nanti di disini ya di gambar fotonya di atas ini kita dilihat disana ada setting dan seterusnya kalau kita mau setting setting disini isinya seperti ini kita bisa upload foto pastikan fotonya tidak lebih dari 22 gb atau 2 mb lupa saja disini bisa lihat kemudian full name nya kita bisa isi dan seterusnya sampai bawah ini kita minatnya dimana dan seterusnya kalau sudah jangan lupa klik save profile di sini di klik paling bawah nah berikutnya adalah yang yang teridentifikasi di akun ini juga terkait dengan tempat kita atau afiliasinya tempat kita bekerja nah dibawah ini ada afiliasi kita pilih ya Nah kita bisa isikan disini Nah kita di mana institusinya apa kalau misalnya punya beberapa afiliasi atau tempat bekerja kita bisa tulis disini dan seterusnya jangan lupa seperti tadi kita save change begitu juga email kita isikan email kita ini emailnya apa gitu ya dan nanti akan dikirimkan konfirmasi email ke email kita jangan lupa diaktifkan disana nanti ada email kemudian di di pilih di verifikasi ya Nah kemudian berikutnya disini adalah disini ada iklan atau kita bisa email preference ya email preference ini isinya adalah kita akan mendapatkan email tentang ini nah yang pertama ada tentang notifikasi ini tentang ini di akun kita kemudian apalagi tentang artikel atau apalagi email lagi yang dari publah nanti tentang ini bagaimana cara penggunaannya dan seterusnya nah kalau kita memang mau apa diminta atau publah ini bisa ngirim langsung email kita bisa sentren disini kita bisa atau bahkan kita enggak usah juga boleh nah kemudian berikutnya yang harus di di cek atau disetting lagi diisi lagi adalah publikasi disini record ya ada my record ada publikasi publication kita klik nah kita masukkan eh publikasi yang sudah pernah kita publikasikan atau karya kita Nah kita bisa langsung import publikasinya disini kita bisa import karena tadi ngeling menggunakan Orchid maka kita bisa langsung synchronize dengan Orchid kita pilih Orchid kemudian klik sync ya synchron my publication from Orchid nah atau misalnya kita bisa mengambil dari import dari DOI crosswrap ya misalnya ada yang belum masuk Orchid tapi sebenarnya sudah sudah teridentifikasi DOI ini sudah aktif misalnya di crosswrap sudah ada kita bisa ketikkan DOI disini atau judul artikelnya disini kemudian kita cari masukkan atau bahkan kita juga bisa import file misalnya kita membuka di di pengindex atau kita bisa export dalam bentuk Orchid atau CSV atau bit text Nah kita download file beberapa file itu kemudian kita upload disini kita import nanti select file kemudian kita upload nah paling mudah sih kita menggunakan ini syncronize with Orchid bagi yang sudah punya akun web of science sudah punya publikasi di wash bisa di import disini nah kemudian ini publikasi nanti kalau sudah akan kita isi ya kita isi publikasi kita ini apa saja gitu ya sudah terisi nah setelah terisi ini di bawah nanti akan ada listnya nah publikasinya apa nah kemudian berikutnya adalah record tentang review peer review juga record tentang editor editor record jadi kita ini selain punya publikasi kita juga pernah mengedit apa sebagai editor dimana gitu ya kita misalnya editor kita bisa pilih kita bisa add pernah editor kita dimana artikel apa atau manuskrip apa yang kita edit di jurnal mana misalnya sebab kemudian juga PIBreview juga selain editor juga ada preview now kita ini sudah pernah ini dimana gitu ya nanti ad review kalau misalnya kita sebagai seorang reviewer nah kita bergabung di jurnal mana juga harus ada kita bisa isi juga disini jurnal di community di bawah jurnal kita ini reviewer interestnya dimana kita bisa memilih disana nah semua tadi yang sudah kita isikan nanti bisa akan tampil atau bisa tampak disini di public profile disini public profile kita klik saja nah ketika orang mencari kita di di web ini di bublin ini atau menggunakan nomor kita ini mencarinya maka akan muncul seperti ini kita pilihnya apa kemudian publikasinya apa nih tampak disini yang sudah kita masukkan tadi nanti metriknya juga bisa dilihat nah terus yang harus kita masukkan kita copy tadi kodenya atau kode akun yang kita harus masukkan disinta kita bisa lihat di atas disini setelah kita masuk ke profil kita nama kita maka di atas di alamat alamat ini apa nih URL ya ini di atasnya ada nomor ya ada researcher kemudian slash angka-angka-angka-angka slash lagi arifianto misalnya maka angka-angka ini yang kita copy nah itulah nomor atau ID dari publon ini nah ini yang kita copy nanti kita copy untuk kita masukkan di update profil Sinta itu untuk bablon ini ini bablon atau publon atau apa bahasanya ini menyebutnya ya nah yang kedua adalah akun ID Garuda nah untuk mencari ID Garuda kita bisa masuk ke Garuda garuda.gristekbrint.go.id nah setelah masuk di sini di home ya pastikan di home kemudian kita di sini di pencarian artikel ada advanced search advanced search kita pilih kita klik nah kita pilih author di sini ada dokumen jurnal publisher dan seterusnya di sini terakhir author kita pilih author kita ketikan nama misalnya arifianto gitu ya nah karena Garuda ini sepertinya langsung ambil ya jadi banyak sekali afiliasi yang tidak terisi atau tempat kerja ini tidak terisi kita gunakan nama-nama saja langsung kita search wah ternyata cuma satu ini arifianto nah apakah ini arifianto yang ini apa tidak misalnya kita bisa cek kita klik saja kita lihat publikasinya oh ternyata ini misalnya ya ternyata ini ketika benar maka kita copy ini ID nah di atas ini di bawah nama anon ini afiliasinya nah ini kita copy inilah ID dari Garuda Garuda ID kita copy kita masukkan ke kolom kemudian kita masuk Sinta nanti nah cara update akun Sinta saya rasa tidak susah ya tidak perlu diajarkan ya untuk dicontohkan kita bisa langsung masuk Sinta author login di atas kita masuk menggunakan email dan password kita nah disini kita bisa update profil di atas ini ada statistik nah kita langsung masuk ke update profil nah kita isikan ini ID ID yang sudah kita miliki Researcher ID kalau sudah punya mungkin silahkan dimasukkan poblon ini tadi yang kita copy di poblon ini ya kita copy kemudian kita masukkan ke sana nah begitu juga di Garuda ini kita copy kita copy masukkan Garuda disini Garuda ID nya ini sama karena sudah keisi ya ini kalau memang ada data-data yang berupa yang lain misalnya gelar misalnya disini eh jadi dokter misalnya dokter apa dokter di hadis ini ditulis nah apa departemennya monggo ketika sudah selesai kita isikan semuanya maka kita klik update profile nah sudah terupdate dan pastikan ada beberapa yang harus kita masukkan kalau memang tadi ada yang dimasukkan bukan hanya ID-ID tadi ada buku misalnya buku perlu kita masukkan kalau memang kita punya karya berbentuk atau berupa buku monggo silahkan di dimasukkan di adbook jangan lupa ISB-nya ditulis kemudian yang harus disiapkan adalah cover covernya kita diminta untuk upload nanti kemudian ada juga yang lain-lain monggo silahkan diisi lagi ada ada prototype ini kalau memang kita punya produk berupa prototype bisa dimasukkan disini atau di upload output resultnya selesai jangan lupa logout nanti dibuka orang ya jangan lupa logout nah demikian saya rasa yang bisa saya contohkan untuk update akun Sinta terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati tembuka selamat menikmati tembuka